Tuhan memberkati kediaman orang benar Ia mengerti orang-orang rendah hati Mereka akan mewarisi kewarnaan Jangan menahan kebaikan terhadap orang-orang yang merahas Padahal engkau mampu melakukannya Jangan berkata kepada sesamamu Pergi, datang besok Besok akan pergi Sedangkan yang ia minta ada padamu Jangan merancangkan kejahatan terhadap sesamamu Sedangkan tanpa ceri dia, ia bersama-sama Jangan bertengkar dengan seseorang Jika ia tidak berbagi jahat kepalanya Jangan iri pada orang yang melakukan kepalaman Jangan memilih jalan mereka Karena penuh kegiatan Tapi bergaul dengan orang yang hidup Sedara-sedara dalam kemanusiaan Teks tadi yang ada di hadapan sedara Saya naikkan ayat-ayat paling bawah Ke bagian paling atas Bagian atas Sehingga Sebagai Ukapan yang Menjadikan kita lebih mudah memahaminya Dari bawah Saya gubah Seperti tadi di awal video Tuhan memberkati Kediaman orang benar Ia mengasihi mereka yang rendah hati Dan Orang-orang seperti itu Akan mendapatkan kehormatan Tentu saja Dari Sertama manusia Dan Tuhan Juga memberi Suatu apresiasi yang tinggi Kepada mereka Nah dalam bagian ini juga Dikuti oleh Semacam Larangan Jangan Jangan Dan jangan Dan semua itu Bisa Dipahami Dengan mudah Perintah-perintah Dan larangan ini Sudara-sudara Dalam kemanusiaan Nah bagian ini Teks ini Amsal ini Agaknya Masih Relevan Dengan Konteks Kefinian Kita Jadi Apa yang ada Pada masa lalu Juga Terulang Larangan yang sama Juga terulang Dan terus Menerus Terjadi Atau Pas dengan Konteks Kefinian Kita Coba kita Perhatikan Dari atas Tadi Jangan Tuhan Memberkati Kemudian ada Hal berikut Jangan menahan Kebaikan Terhadap orang Yang berhak Menerima Nah dalam Konteks Kefinian Kita juga Seperti itu Mungkin saja Kita berhadapan Dengan orang-orang Atau mereka Yang datang Kepada kita Untuk Menerima Meminta Bantuan Kita bisa Lakukan itu Tapi Kita Menahan Artinya Menunda Besok lagi Perhatikan Kelimatnya Yang Ada disitu Ya Ayat 28 Jangan Jangan Berkata Kepada Sesama Pergi Datang Besok Besok Akan Diberikan Sedangkan Hari itu Harinya Anda Bisa Lakukan Itu Nah Jangan Bertengkar Jangan Iri hati Jangan Memilih Cara Atau Jalan Yang Dibakukan Oleh Orang Yang Kemudian Kalawiman Nah Ada Hal Yang Penting Yang Kita Coba Perhatikan Untuk Hari ini Saudara Yang Akati Saudara Yang Coba Kita Berhadapan Dengan Interaksi Kita Berada Dalam Komunitas Yang Penuh Dengan Mobilitas Interaksi Pekerakan Dan Juga Kita Berinteraksi Dengan Mereka Yang Bisa Saja Kurang Beruntung Dari Kita Atau Pada Suatu Waktu Kita Dijatangi Oleh Orang Lain Atau Sesama Kita Mungkin Juga Kamili Keluarga Dekat Atau Kenalan Dekat Atau Bahkan Tetangga Ya Yang Yang Kurang Beruntung Atau Mereka Memang Lagi Membutuhkan Pertolongan Nah Jika Serti Itu Padahal Kita Bisa Lakukan Bisa Membantu Karena Kita Punya Sedikit Kelebihan Atau Kita Punya Peluang Untuk Menolong Orang Lain Nah Apakah Kita Seperti Yang Diungkapkan Oleh Amsal Ini Jangan Menahan Kebaikan Pada Orang Yang Bisa Terhak Menerima Padahal Engkau Mampu Kita Mampu Lakukan Tapi Kita Tidak Melakukan Hal Terus Atau Kita Masih Menunda Sudah Kamu Pulang Aja Dulu Besar Bisa 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 Berikan Pertolongan Padahal Anda Bisa Lakukan Pada Saat Itu Juga Nah Ini Dua Hal Yang Kadang Terjadi Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Bukan Antah Kita Yang Sebagai Orang Yang Meminta Pertolongan Atau Kita Yang Yang Diminta Pertolongan Dari Orang Lain Oleh Sesama Kita Nah Jika Hal Itu Terjadi Kita Perhatikan Apa Yang Diungkatkan Tere Amsal Jangan Dan Jangan Dan Jangan Jika Kalau Kita Bisa Melakukan Kebaikan Terhadap Sesama Kita Pada Hari Ini Mengapa Kita Menunda Hal Tersebut Sedara Sedara Kau Yang Terkasi Sedara Dalam Kemenosian Sebagai Umat Milik Tuhan Sebagai Umat Tuhan Dan Juga Sebagai Sesama Sedara Seiman Seagama Atau Lintas Agama Lintas Sedara Sesama Manusia Sebagai Kemenosian Sedara Kemenosian Jika Kita Mempunyai Kemampuan Jika Ada Kesempatan Untuk Berbuat Kebaikan Pada Sesama Kita Maka Jangan Tunda Lakukan Itu Sedara Bagaimana Pengalaman Banyak Orang Menunda Perbuatan Yang Baik Yang Bisa Dia Lakukan Pada Saat Itu Dan Ketika Dia Menundanya Orang Yang Menerima Yang Berhak Yang Bisa Menerima Pada Hari Itu Pernah Terjadi Dia Mengalami Kecelakaan Dan Menying Jadi 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 Jika Jika Selama Masih Ada Kesempatan Maka Kita Berbuat Baik Pada Siapapun Karena Itu Merupakan Salah Satu Ciri Atau Tanda Sebagai Orang Yang Melakukan Ipada Atau Beriman Kepada Tuhan Tuhan Tidak Meminta Langsung Bagi Kita Tapi Ia Menyiapkan Ia Biarkan Ada Orang Orang Yang Yang Meminta Pertolongan Orang Orang Yang Bisa Kita Tolong Sebagai Tanda Bahwa Kita Menyati Dia Melayu Bersama Mari Sudah Secara Ku Kembali Kepada Apa Maunya Tuhan Untuk Hidup Dan Kehidupan Kita Selama Ada Kesempatan Marilah Kita Berbuka Baik Kepada Semua Orang Tuhan Jika Kami Menunda Tangan Kami Untuk Menolong Sama Maka Hari Tuhan Ingatkan Kami Melalui Amsal Agar Kami Tidak Menunda Alkitab Amin Tidak 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 Tidak